Halo baik lagi semoga di Leon, kali ini kita bakal gacha all in untuk dapetin Darkrai ya guys ya Kita bakal gacha all in sampe peringkat 1, inget ya sampe peringkat 1 Pake ID nya siapa? Pake ID nya Sultan Billy di S46 guys Untuk Kaneki, Kaneki kayaknya gak ngambil Darkrai Kalian pasti nanyakan, Kaneki ambil gak bang? Kaneki gak akan ambil, dia gak akan ngambil Darkrai guys Terus, untuk bisa sampe top 1, kita, gue pake strategi, strategi nya gak kayak strategi yang waktu gue ngambil Kyogre ya Bagi kalian viewer gue yang udah lama, yang udah lama lagi, yang udah nonton gue dari Pokemon lah ya Pokemon awal-awal, karena gue sebelumnya 7 Deadly Sins guys Nah, buat kalian yang udah nonton gue dari Kyogre, itu kan cara gue untuk nge-snap sniper musuh Biar bisa naik ke peringkat 6, di titik-titik terakhir kan Nah, target kita sekarang itu adalah peringkat 1, inget ya target kita sekarang peringkat 1 Kalau target kita sekarang peringkat 1, maka kita harus gacha dari sekarang Yuk kita gacha, mudah-mudahan dapet hold item Hold item yang gue mau itu adalah yang Apple ya guys ya Udah yang Apple, yang ini Kita abisin aja daemonnya Sultan Billy guys, gak apa-apa guys All in guys Ayo, kita langsung gas kan Sekali dulu Oke Lagi Kerasa dia kan Lagi Oke Lagi Kok gak ada item ungu ya guys ya Ah, kampret buat di hold ungu dong Aduh, mana hold ungunya Nah, disini tuh sebenernya ada yang nanya kan Ada yang nanya ke gue, bang Worth it gak sih, worth it gak sih gacha di Sini, gacha di mana namanya Di Bitwar Daripada di Red Draw Sebenernya Kalau dibilang lebih worth it mana Gacha di Red Draw Atau gacha di Bitwar Lebih worth it gacha di Bitwar Lebih worth it gacha disini Daripada di Red Draw kayak Lugia itu Lebih worth it disini Tapi bang, kan bisa gak dapet Pokemon S Plus nya Memang Makanya kalau kalian gak masuk top 6 Kalian rugi Tapi kalau kalian masuk top 6 Lebih worth it gacha disini Kenapa? Karena disini kalian bisa dapet Bisa dapet Nih guys Kalian tuh bisa dapet Equip ungu Bisa dapet Equip ungu Hold ini Terus dapet Awakening juga Bisa dapet Awakening Sedangkan kalau di Red Gacha Red Gacha itu kan Kalian bakal dapetnya Pokemon Dan Pokemon nya random Pokemon S yang random Yang belum tentu kalian pake Itu rugi sebenernya Gacha disitu tuh Kalian dapet Pokemon Yang belum tentu kalian pake Atau mungkin Pokemon S yang sampah gitu Jadi Mana yang lebih worth it bang? Kalau di gacha Lebih worth it gacha di Bitwar Kalau memang kalian Di server camp penurunan Sultan Ya jangan dipaksain Tapi kalau misalnya kalian memang Nanya ke gue Bagi kalian mid spender Sampai Sultan Mana yang lebih worth it gacha? Lebih worth it gacha di Bitwar Karena adiahnya lebih menarik Apalagi Awakening ini Itu penting banget Sekarang gue di top 10 Di server 12 Itu harus full Awakening Biar CP nya itu mencapai 500 ribu guys 500 ribuan sekarang CP nya yang top 10 ya Gue baru 475 ribu Mungkin besok Tolusa ada 500 ribu Kita lanjutin guys Oke Hold biasa Gas lagi Nah Dapet Awakening kan? Apa gue bilang? Ini bagus Buat siapa? Buat Garcom Garcom bisa di Awakening Pake ini bisa tambah sakit guys Lanjut lagi ya Lanjut lagi Sampai kita ke peringkat Ini guys Sampai kita ke peringkat 1 Lagi Kenapa Bang? Saya peringkat 1 Ih Apa tadi? Dapet box ungu guys Dapet box ungu Aduh Garcomnya bakal tambah kuat guys Abis ini Gas lagi Gas lagi Oke Kita peringkat 16 Gas lagi Gas lagi Sampai peringkat 1 guys Sampai peringkat 1 Terus Lagi Oke Ambil Nice Lagi Lagi Dapet lagi Awakening Ya kan? Abis ini biasanya Event untuk tuker Awakening Tuker Awakeningnya Awakeningnya dituker Abis ini eventnya itu Biasanya itu Kita gas lagi Lagi Oke Wih Dapet ghost tag tadi Kampret Kelewat lagi Dapet ghost ungu lagi Tadi ya guys Kita dapet yang ini guys Dapet ini guys Spell tag Itu cocok buat water type ya Water type damage increase Ghost Water type Ini toxic juga cocok Oke Nice Lanjut lagi Top 8 udah Oke lagi Gak pake banyak bacot Langsung ajar Ajar lagi Ajar lagi Ayo dong Halt ungu lagi dong Lagi Atau Awakening gitu Lagi Belum Lagi Oke belum Lagi Belum Kita udah top berapa nih Top 7 ya Top 7 baru Gas Oke dapet lagi Awakening Red Sun Nickel Ini juga untuk Garcom lagi Gas Atau Rayquaza nanti Ranking 5 Gas lagi Gas lagi Pokoknya Kalo kalian kencor top 1 Top 1 dulu Karena nanti Wey King's Rock Wuuu Ini Hot item Buat Si Dark Ray guys Dark Ray situ Hot itemnya pake King's Rock Biar speednya duluan Hoki ya Hoki Kayaknya dia belum punya King's Rock guys Dan itu King's Rock pertama ya Pas banget ya Mincer Dark Ray dapet King's Rock Itu pas banget Oke deh 2700 Ajar lagi Lagi Kan gue udah bilang Lebih worth it Gacha disini daripada Di Red Gacha Pokemon S Plus Tuh dapet lagi ya Untuk Pokemon Air Mungkin nanti Kyogre Ata Suikun Oke Ajar lagi Lagi Uh Menuju poin 5000 ini guys Lagi Lagi Kita harus jaga jarak ya Jaga jarak sama yang di atas Ini 4630 Kita gas lagi Oke Lagi Udah peringkat 1 Peringkat 2 Oke Kita tungguin Kita tungguin Kita refresh Belum ada perubahan Nanti 5 menit berikutnya Kita bakal on lagi Untuk ngeliat Apakah Dia mulai ngegas atau enggak 5 menit setelahnya ya Oke Kita skip dulu Tunggu Kita cek dulu Item yang kita dapet tadi Item yang kita dapet tadi apa Oke Ini buka aja Oh ini awakening Nya Kita dapet item apa aja tadi Kita dapet item Nah nih Ini kita bisa break through sih Nah nih Kita bisa break through ya Awakening Kita bisa awakening lagi nih Ini bisa jadi minta 3 Ya kan Dia enggak ada lagi kan Ada ente ya Ini awakening Ini awakening Enggak sih Lebih baik ini dia awakening guys Petek bonus Jadi gila gitu Makin menggila ya Damage reduction Kalau damage reduction Mendingan disini sih Ini di ente Ini juga bisa dihajar Jadi attacknya tambah guys Tambah aja lah 3 Amat Biar tambah gigi Oke Terus damage reduction Biar disini aja guys Biar disini aja Oke Biar tambah tebel guys Oke nice Nice banget Terus disini Ini juga sama ya Harusnya disini ya Harusnya disini guys Salah gue tadi Gak apa-apa lah Tidak apa-apa Oke Kita bakal lihat Di legendary Kita refresh Apakah udah ada yang nyelak Belum ada Masih posisi 1 kita Kita lihat nanti ya Di 3 menit lah 3 menit setelah ini ya Nanti kita bakal lanjutin Gue cut dulu videonya Oke Kita lanjut aja ya Gue lupa ya Rewards untuk menuju top 1 ini Harus 7000 point Harus 7000 point Sedangkan point dia Cuman 4830 Tanggung 5000 Sisi kedua ya Jadi kita gas sampai 7000 guys Kita gas sampai 7000 Let's go Lagi Oke 5000 ya 5000 point Oke nice Neck Reselia nya Udah mentok ini guys 2000 itu berarti 680 Dikali 6.880 Dikali 2000 itu berarti Sekitar 20.000 ya Cukup Cukup untuk menuju Ke top 1 Kita gas kan guys Gas Gap pakai mikir ya Sampai top 1 Karena targetnya top 1 Dapet lagi Arstun Nice Gas Tapi dia tinggal dikit Gapapa Targetnya kan top 1 Oke Gas Karena minima 7000 point guys Minima 7000 point Untuk menuju top 1 Oke Sekalian dia dapet frame ya Dia dapet frame Frame Kebanggaan lah Buat gue frame itu Sebuah kebanggaan guys Lagi 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 Wih Dapet Itu ya Bug itu ya Lagi Di server gue aja Sampai 11000 loh Top 1 nya Gila Server gue sudah Gak ada obat Sultanya guys Oke Aman di 7000 Aman di 7000 Peringkat 1 Kalau gak ada yang nyalip Kita udah dapet Darkrai B Berapa ini Darkrai B1 2 Wah banyak deh Frame nya juga dapet Kita tungguin guys Kita tungguin Kita tungguin Apakah ada yang Mau nyalip kita Atau enggak Di 6 menit terakhir Oke Oke kita lanjut ya Ini udah 2 menit terakhir Dan di 2 menit terakhir Kalian lihat Disalip ya Tadinya kan udah Peringkat 1 gue kan Dia aja disalip Sama lawannya ini Sultan VAP13 7500 poin Caranya kalian sabar Kalian sabar Tunggu 1 menit terakhir Abis itu kalian rush Tunggu 30 detik terakhir Baru kalian rush ya Kita sabar dulu Sabar Karena dia pasti Sering-sering Mencet tombol refresh guys Dia bakal sering-sering Mencet tombol refresh Untuk ngesalip kita Sabar Sabar Oke Nanti 10 detik terakhir Kita langsung Klik refresh Baru kita gas lagi Kayak gitu caranya Oke Kita sabar Kita sabar Mudah-mudahan dapet top 1 ya Mudah-mudahan dapet top 1 Diamond sisa 9600 Seharusnya bisa sampai 8000 sih Cuman kita Mencoba untuk Sehemat mungkin Ngebalap yang top 1 ini guys Mau beat war itu Kalian juga harus pake otak ya Timing Otak itu penting Timing Otak Sinyal terutama Itu juga penting ya Tunggu 30 detik terakhir 30 detik terakhir 30 detik terakhir Langsung gua snap Aduh lane Ngapain sih Wih Ngalangin gua aja 30 detik langsung gua snap ya 30 detik terakhir Langsung gua snap Come on 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 32 31 30 Snap 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 Oke Belum Snap lagi Snap 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 Come on Abis Anjrit Kalah gua Anjrit Anjrit Kalah banyak Diamond Cok Aduh 9000 Orang gila Men Aduh Kita top 2 Susah kan Bitwar Tapi kita dapet Darkrai ya Walaupun demon kita abis Tapi kita dapet Darkrai Aduh Gila Ini Pertarungan Sultan Gua gak tau Tadi dapet apa aja Gua gak tau Sampai gak fokus Gua dapet apa aja Karena dia juga Pake cara gua ya Snap ya Yang jelas sih Batu kristalnya Si Si apa namanya Si Sultan Billy ini Banyak banget guys Dan kita bakal liat disini Time limited legend Dan kita dapet Darkrai Dapet Darkrai Oh come on Come on dapet Darkrai Oke Simpan Oke Dan Darkrai nya itu bisa kita naikin disini Kita cari Darkrai nya ya Disini Darkrai kita sintesi Sintesis aja Oke Bisa sintesis lagi gak Karena kan peringkat 2 guys Nah ya kan Bisa B6 Darkrai nya guys Oke Base full Lalu disini Kita juga bakal liat Start nya Si Cresselia Oke Start lagi Cresselia Cresselia nya banyak banget guys Mungkin bisa B6 ya Mungkin bisa B6 Malah B7 mungkin Cresselia nya Oh B6 aja guys Oke Kita langsung hajar Darkrai yang mana yang bagus Darkrai yang speed up ya guys ya Ini jelek Terus Volt Ini Ini lumayan Karena kita gak mempetek Ini 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 speed down Ini paling jelek guys Jadi kita pake yang ini aja ya Kita pake yang ini SPDF nya juga Perfect Ini gak Ya Ini PR nya jadi lebih ringkas juga ya Hoki Termasuk hoki Oke Pilih ini Kita gas Lalu Kita pilih ini Kita gas Oke Cukup Tapi apakah ini dia bisa B7 Kita lihat Bisa B7 Bisa Cuman butuh sedikit doang Dia langsung B7 guys ya Langsung B7 Darkrai nya Langsung B7 Darkrai nya Gue gak tau sih Bro Bili mau gak ya Tapi Saran gue adalah Dia harus B7 Biar dia jalan duluan Gue gak tau nih Si Bro Bili bakal mau B7 Atau gak Kita serain ke dia aja Tapi yang jelas Ini dia punya Yang cukup oke Saya gak dapet frame ya Oke Jangan lupa di like Subscribe Di komen Mana yang lebih worth it bang Untuk gacha Lebih worth it Gacha di Bitwar Daripada di Red Gacha Pokemon Tapi Kalo kalian Gak dapet Pokemon ya Gak dapet S plus ya Itu rugi Kalau di Red Gacha Emang V2P bisa ada Pokemon ya Cuman ya Gak dapet Awakening Ataupun Hot Item Jangan lupa di like Subscribe Comments See you next video Jangan lupa di like